selamat malam ibu koni malam malam ya aku seneng banget sih dengan pendelasan ibu koni karena jadi punya sulit menembari ibu koni itu cukup menarik karena ketika orang-orang bilang oh israel itu adalah good guy ibu koni bilang iya dia good guy kalau dia dari sisi ini juga ketika orang-orang bilang oh ini perjanjian Israel dengan dunia Arab ini adalah kemunduran ibu koni bilang iya kalau dari sisi lain ini adalah kemajuan seperti itu nah saya tertarik jadi sekarang saya mau tanya soal what next dan what if nah kalau tadi pertama soal Arab Saudi yang dipernyataan ibu tadi itu gak sih kalau saya bilang MDS atau Ahmad Bin Salman ini adalah key figure dari mungkin perubahan kebijakan Arab Saudi kepada Israel mungkin mungkin gak sih menurut ibu NDS ini bisa membuat kawin sirinya antara Arab Saudi dan Israel ini jadi gak siri lagi gitu ibu jadi resmi di KUA gitu nah itu yang pertama aduh kakek isri kawin siri ya what next eh what if sorry what if nah kalau kita tahu bahwa walaupun ibu tadi bilang Israel ini apa yang terjadi saat ini bukan semerta-merta karena apa yang terjadi di tahun 2020 tapi dari tahun-tahun sebelumnya tapi kan kita juga gak bisa menutupi bahwa ini ada peranan besar dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ya dari diplomasinya dan juga pantainya apalagi dengan bantuan si ini Jared Kushnernya itu ya Bu ya nah saya mau nanya what if what if kalau misalnya di Pemilu November mendatang Donald Perangkala dan digantikan oleh Joe Biden apakah diplomasi ini atau peranan Amerika Serikat ini akan tetap kuat dalam upaya apa ya perdamaian mendorong perdamaian Israel dan dunia Arab ini atau akan ada perubahan kata politik nih Bu sebenarnya Mbak yang ngomong agak putus-putus tapi saya tadi sempat dengar apa yang saya senyalnya gak kalau bagus tapi saya sempat ingin usaha sesuatu tapi saya juga apa-apa yang menjadinya karena ini gak menjadi usulnya atau tanah untuk tapi boleh saya menurut soal apa dengan kesehatan yang kan misalnya kalau mereka yang terlibat dalam kebanyakan sesuatu apa sih bagaimana apa angka perdagangan sekitar 4 miliar dauran itu kalau untuk permusuhan Israel dan Palestine nah kembali juga kita gak tahu negara-negara lain akan basicnya melihat kesana gak perdagangan dan teknologi tapi sebenarnya tadi karena tadi putus-putus pertanyaan berdasarkan Mbak Amed tadi apa boleh diulang gak Mbak Amed? oke kalau yang tadi soal Arab Saudi apakah bisa dibilang kalau MDS atau Muhammad Bin Salman ini adalah key figure untuk perubahan kebijakan Arab Saudi ke Israel yang tadinya jadi kawin siri jadi kawin resmi gitu Bu sebenarnya sih dia bisa dianggap key figure tapi key figure yang sejauh apa kita bisa lihat sebenarnya dia standing point-nya nanti untuk Palestina sejauhnya apa apa menjadi penting kata Palestina ini saya pikir dia menjadi leading figure yang bisa akhirnya membawa Palestina ke tempatnya itu aja Mbak Amed kalau ditanya secara oke kalau yang kedua soal itu Bu what if Donald Trump kalah dan Joe Biden yang menang what next setelah what if what next oke kalau what next sekali lagi kalau menurut saya begitu ini sudah ditanda tangan akhirnya terlepasnya di tangan bukan di tangan Amerika khusus ya tapi lebih kepada bagaimana mereka yang sudah menandatangani misalnya Uni Emirat Arab kemudian akan ikut belakangnya ini misi dominan efek ini akan berhasil seperti apa ini kalau tidak kemudian terlalu kayaknya enggak sesimpel itulah kecuali memang ada niat-niat ya tapi kalau saya nanti kayaknya kayaknya enggak lah seolah-olah kalau betul bahwa ini dipakai untuk pemirunya apa Trump tapi bahwa kemudian kalau Trump kalah berdampak apa jelek kembali kepada Uni Emirat ataupun kepada khususnya Arab menurut saya tidak di tangannya Trump juga tidak di tangan Amerika juga tergantung di tangan mereka yang sudah menandatangani niatnya seperti apa dan sekali lagi mbak ya tadi aku ingatkan jangan sampai aja Israel bikin aneksasi dalam proses ini ya kan udah sebegini jauh jangan sampai dia bikin aneksasi itu aja dulu karena bagaimanapun reaksi saya akan terlalu hati-hatinya malah di tangan Israel oke ibu agak purus-purus tadi tapi sempat jelas ya ibu ya ya sinyal aku juga sih agak jelek kayaknya oke maklum orang gunung bu ambasador aku kan tinggal di gunung sekarang di mana ibu sekarang nih di Sentul di Sentul di Sentul ya sekarang mendekat ke Rocky Gerung mendekat ke Johnny Garak mendekat Cipabung jadi kadang-kadang sinyalnya padahal sama kita juga di kampung Jakarta coret bu ibu ibu ini masih di Cibubu masih di Jakarta ya ya dekat aku Cibubu maupun ini sejang dari aku oh dekat oke bu bu koni muncul ke belakang sedikit nih bu tadi saya masih agak-agak belum jelas nih eh kalau menurut pandangan ibu koni sendiri dari kesepakatan UEA dengan Israel keuntungan-keuntungannya itu bagi UEA itu apa aja bisa di jawabannya nggak bu juga dengan Bahrain dan Israel keuntungannya apa aja menurut pandangan ibu sendiri itu seperti apa kalau keuntungan itu udah pasti banyak ya karena dia dia tuh gini contohnya bidang pertahanan itu akan dibuka bidang energi bidang kedokteran bidang pariwisata teknologi investasi keuangan banyak mbak makanya saya bilang antara Raja Salman aja dengan Putra Makota itu beda banget Raja Salman oke Palestine mesti beres Putra Makota enggak yang penting UAS ini kan sudah maju bu UAS ini kan sudah jauh lebih maju dalam bidang lalu kesepakatan kesepakatan ini akan akan membuat mereka akan semakin erat dalam faktor-faktor bisnis tadi ya kan tadi yang saya bilang pertahanan energi kedokteran kemudian pariwisata teknologi gitu contohnya waktu dia tanda tangan dengan Jordan ya kan dan karena tanda tangan dengan Jordan makanya turis Jordan masuk ke Israel Israel lebih terbuka untuk masukkan laut mati kita bisa bagi dua kita lihat ya kalau enggak ini tidak tanda tangan sama Jordan anggap kita enggak Israel enggak bergabung sama Jordan enggak seperti ini kali Jordan sama menurut saya ini menjadi momentum apa yang terjadi sama Jordan dulu ya kan akhirnya Jordan jadi hari-hari apa sekarang jadi hari seperti apa mungkin jadi contoh juga UOEA mungkin akan lebih maju kalau hari ini mencapai 4 miliar dolar mungkin bisa lebih menintas kita enggak tahu oke saya jadi ingat perjanjian Serbia-Kosovo nih Bu begitu perjanjian ditandatangan enggak sampai satu hari itu langsung miliaran dolar masuk ke Kosovo baik-baik oke ini ada ada dari siapa nih menyapa JMSI Banten menyapa silahkan langsung ke Bu Ikoni ya Mbak Jowek Mbak Jowek aku sebelum itu tadi aku lihat Zaki ya Zaki texting aku enggak sempat jawab tapi hai Zaki apa kabar oh iya Zaki Zaki Mbak Jaki ya hai Zaki apa mau bicara langsung Mas Zaki sebar Mbak Kony mohon maaf dari kafe jadi agak berisik nih Mbak Kony saya cinta aja ya orang kafe dia Mbak Kony terima kasih dulu pernah ngasih sepenir dari Israel dulu kan ada Tobi Mbak Kony sedikit aja saya ingin bertanya ini posisi Indonesia terhadap Israel itu kan seperti apa kalau Indonesia kan dikatakan paling kritis ya tapi sebenarnya Israel itu mandang gak sih terhadap Indonesia kan kira-kira seperti itu kan karena kan seolah-olah kan kalau di jadi kan digelorakannya wah Indonesia paling ini terhadap Israel tapi kalau Israelnya tidak mandang juga kan sebenarnya lucu gitu kan kira-kira itu mandang gak sih sebenarnya Israel terhadap Indonesia itu aja Mbak Kony terima kasih saya kalau jawab takut dimarahin sama Bu Ambasador coba Anda laporin ke Bu Men lu kan bingung padahal gak akan ini free ini kamu oke jadi gini kalau saya lihatnya gak terlalu mandang tuh karena gak terlalu mandang tuh gini ketika kita bersikap apa yang kita bisa bikin gitu loh iya kan kalau cuman kalau cuman hanya berwarna kalau cuman hanya berwarna ini tadi kita bisa lihat Arab melihatnya misalnya bagaimana kemajuan teknologi kemajuan pertahanan kemajuan ilmu prokteran ilmu apa lihat investasi lihat apa kemajuan ilmu prokteran dengan Israel dia adalah Islam kalau mau Malaysia coba iya kan siapa lagi segera tangga kita lihat kan kenapa kita yang tiba-tiba banyak hal tentang kalau seolah-olah kalau berbaikan atau bekerja sama dengan Israel itu atau buka hubungan diplomatik udah jangan lulah kerja sama kerja sama sih menurut saya udah banyak soalnya tapi di belakang layar nah ini dan ini yang saya gak setuju contoh ya saya mau cerita nih waktu saya waktu itu Pak Yunus Dasono Pak Mehan ngomong gini Mbak saya izinkan ya tapi jangan pernah bilang Mbak di Israel akan bahaya buat Mbak lah saya kebalik saya kebalik ini agak gak bagus pesuaranya saya kebalik saya kebalik saya kebalik saya kebalik seorang harus saya disipai apa saya bisa bagaimana bagaimana jadi itu semua orang yang berbicara ini dia adalah pertahanan kerja sama tempat yang berbicara orang yang berbicara saya harus dikasiakan dari itu kenapa tapi saya lihat di Israel kalau ditanya Pak Zaki dilihat gak ya gak dilihat karena posisinya gak jelas dibilang orang Israel gak pernah masuk Indonesia di Kementerian Pertahanan juga serik tapi paspornya harus diganti dulu paspor Belgia lah paspor Singapura lah paspor mana sekarang yang saya tanya munafik siapa? kita yang munafik jadi mukanya Israel dengan paspornya beda bodor gitu oke jadi Israel santai-santai aja ya Israel santai-santai aja santai-santai aja santai aja Mas Zaki kita aja yang bergeeran ya insya Allah boleh gak kalau aku ngomong gitu tapi jangan dimarahin nanti aku dimarahin diJadi setiap setiap Terima kasih.